Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan gue Irman dan selamat datang kembali di CEMISTRI Cerita mistis para pendaki Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini Semoga dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya Oke, kali ini ada sebuah cerita dari Mas Egy Pratama Kehadiran yang dinantika, penguasa Gunung Rinjiani Mungkin itu judul yang pas untuk cerita kali ini Tapi seperti biasa sebelum kita masuk ke ceritanya Jangan lupa like, komen, dan share video ini Subrek buat yang belum subrek Nyalahin juga lonceng notifikasinya Agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya Perkenalkan namaku Egy Pratama Tapi orang biasa menyebutku Pratama Pada tanggal 4, 5, dan 6 Setiap aku terbangun dari tidur ketika ingin sahur Selalu saja terbayang ingin mendaki ke Gunung Rinjani Dan pada tanggal 7 Mei-nya Atau bertepatan pada bulan Ramadan yang ke-24 Malam itu aku bermimpi Ada yang mendatangiku Yaitu sosok perempuan berpakaian kerajaan Di dalam mimpi itu Ia memakai mahkota kerajaan khas dari daerahnya Dan perempuan itu pun mengatakan Datanglah ke Rinjani Kami akan menanti kedatanganmu Akan kami sambut layaknya tamu Dan akan kami perlakukan sebaik mungkin Ya seperti itulah ucapannya Dan di pagi harinya Aku pun mengabari teman yang juga ingin mendaki ke Gunung Rinjani Teman itu bernama si Ted Melalui DM Instagram Saya mengabari si Ted Menanyakan apakah ia jadi mendaki ke Gunung Rinjani Dan kapan ia melakukan pendakian tersebut Kemudian si Ted pun memberikan kabar Bahwasannya ia juga ingin mendaki ke Gunung Rinjani Tapi masih menunggu konfirmasi dari temannya Kemudian aku pun berinisiatif mengajak si Ted Pada tanggal 2 Juni 2021 Si Ted pun menyetujui pendakian pada tanggal itu Tapi beberapa hari setelah itu Aku mendapatkan kabar Bahwa keberangkatan pendakian tersebut Dimajukan untuk beberapa hari ke depannya Atau tepatnya pada tanggal 26 Mei Singkatnya kami pun berangkat dari Pekanbaru Rio Yang kala itu berjumlah 3 orang Tepat di tanggal 25 Mei Yaitu aku, si Ted dan Bang Bonai Akan tetapi di tanggal 24 Mei Atau sehari sebelum keberangkatan Sosok yang sama mendatangiku Menyampaikan dengan nada yang rendah Namun bersosok anggun Fratama Memperkenalkan dirinya Memperkenalkan dirinya Dan memberikan beberapa info tentang Lombok Dan Gunung Rinjani Kemudian di hari berikutnya Tanggal 26 Mei Kira-kira pukul 2 siang Semua tim kami pun berkumpul Di Bandara Internasional Lombok Dan singkatnya tepat pukul 5 sore Kami pun sampai di Sembalun Basecamp Pendakian Gunung Rinjani Sore pun berganti malam Merebahkan lelah yang cukup lumayan terkuras Pada malam harinya Di saat briefing Ada salah seorang anggota Yang menanyakan tentang mitos Atau mistisnya Gunung Rinjani Kepada salah satu porter gunung di sana Kemudian porter itu pun menjawab pertanyaan Dari salah satu anggota tim kami Soal mistis ataupun mitos Gunung Rinjani Tidak perlu saya ceritakan Cukup nanti teman-teman sekalian yang merasakannya Pungkas porter tersebut Kemudian keesokan harinya Tanggal 27 Mei Pukul 9 pagi Aku dan tim pun melakukan pendakian Gunung Rinjani Via Sembalun Kami pun menuju jalur pendakian Gunung Rinjani Pendakian diawali dengan briefing Kemudian dilanjutkan membaca doa Dan gate memberikan arahan kepada tim Pendakian dimulai pada pukul setengah 10 pagi Diawali perjalanan dari kandang sapi Perjalanan saat itu normal Sampai kami memasuki hutan Saat itu ada beberapa sosok yang menyambut kedatangan kami pada pagi itu Saat kami di hutan Aku dan tim melakukan istirahat dengan mengobrol dan bergurau bersama-sama Tapi tiba-tiba Aku kebelet ingin buang air kecil Lantas aku pun mengambil spot untuk ritual membuang air kecil Pada saat membuang air kecil Aku menjumpai sosok hitam tinggi besar Yang kala itu sedang memperhatikanku Dengan segera aku pun kembali bergegas menuju tim Kemudian pukul sebelah siangnya Kami pun kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 1 Dan sesampainya di pos 1 Ada beberapa anggota tim yang melanjutkan pendakian Dengan menggunakan transportasi OJ Pada siang itu Ada beberapa sosok yang selalu mendampingi perjalananku Sosok itu menyerupai perempuan Dan ada beberapa laki-laki yang selalu mengikuti pendakianku Pada saat ingin melanjutkan perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3 Aku dan tim melewati beberapa perbukitan Akan tetapi pada saat perjalanan itu Sosok yang mengikutiku Dari selepas hutan tadi hingga pos 2 Tidak lagi menemaniku Pada saat perjalanan menuju ke pos 3 Aku dan tim pun melakukan isyarat Atau break beberapa kali Di sana Aku melihat ada perawakan kakek-kakek tua Yang berjalannya agak membungkuk Dengan satu tangan kirinya di belakang Sembari tersenyum kepada aku Dengan aksen khas lomboknya Sosok itu menyapaku Fratama Dari sini hingga pos 3 Saya yang akan mendampingi Pungkasnya Kemudian kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 3 Pada saat melakukan perjalanan Sebelum jembatan yang ada tali Aku melihat ada laki-laki yang sedang berteduh di bawah pohon Sambil duduk yang sepertinya sedang merasa kesakitan Namun di saat aku memperhatikannya lebih lama Sosok kakek tadi yang mengikutiku berkata Sudah jangan hiraukan Lanjutkan saja perjalanannya Mendengar ucapan kakek itu Aku pun melanjutkan perjalanan Ya saat ingin menuju ke pos 3 Aku banyak melihat jin korean Sepertinya korban dari bencana gempa lombok Pada saat tiba di pos bayangan 3 Aku juga melihat sosok berwarna putih Dan lagi kakek itu pun berkata Lanjutkan saja perjalananmu Bungkasnya yang singkat Singkatnya sesampanya aku di pos 3 Kami pun memutuskan untuk berisirah Dan beberapa menit kemudian Kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 4 Dalam perjalanan Saat melewati bukit kedua Aku melihat mayong Atau bahasa familiarnya adalah kijang Namun berwarna emas Yang saat itu sedang melintasi bukit di seberangnya Dan singkatnya sesampanya di pos 4 Aku dan tim pun melakukan istirahat Sekaligus sholat asar Pada pukul setengah 5 sore waktu setempat Kami pun kembali melanjutkan perjalanan menuju tempat kem Yaitu pelawangan Pada saat melakukan perjalanan Tepatnya di waktu maghrib Kami pun kembali beristirahat sebentar beberapa menit Dan setelah bersirahat Kami pun kembali melanjutkan perjalanan Sebelum memasuki jalur betali Saat melewati hutan Ada dua temanku yang diikuti oleh dua sosok perempuan tua Kedua sosok itu pun memperlambat perjalanan kami Karena kedua sosok itu Memberatkan beban keril teman kami Yaitu Bang Danang dan Bang Arief Oh iya aku jelaskan dulu ya sedikit Jadi dari rumah kami memang bertiga Aku, si Ted, dan Bang Bonai Nah sesampainya di Lombok Kami pun bergabung dengan teman-teman yang lainnya Oke lanjut Ya, kala itu sosok perempuan tua itu Memberatkan beban keril temanku Yaitu Bang Danang dan Bang Arief Sehingga beberapa kali Kami melakukan break Aku kala itu agak memaksa Bang Danang dan Bang Arief Untuk berjalan sedikit demi sedikit Hingga sampailah di pohon besar sebelum pos pelawangan Karena di pohon tersebut Ada beberapa sosok yang menantikan kehadiranku Pada saat Bang Danang, Bang Arief, dan Bang Bonai beristirahat Aku pun memutuskan untuk naik sendirian Ketempat pohon besar itu yang sebelum pos pelawangan Ketika aku sampai di sana Di pohon besar itu Aku benar disambut oleh dua sosok perempuan Yang kemudian sosok itu berkata Bagaimana Fratama? Apakah kamu menikmati perjalanannya? Namun, tidak beberapa lama kemudian Bang Bonai datang menghampiriku Dan kami berdua pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan Menuju pos pelawangan Sembari menunggu Bang Dana Dan Bang Arief yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kami Tepat pukul setengah sembilan malam waktu setempat Akhirnya kami pun sampai di tenda pelawangan Walaupun beberapa kali bertanya kepada para pendaki Tentang keberadaan tenda tim kami Ternyata tenda tim kami berada di pelawangan tiga Tepatnya dekat dengan jalur pengambilan air Di pos pelawangan tersebut Malam pun kian larut Setelah kami makan Kami pun memutuskan untuk berisirahat Karena dini hari nanti Kami akan melakukan samit Namun Tepat pukul satu dini hari Ada sosok yang mendatangiku Saat aku setengah sadar ingin tertidur Sosok itu menghampiri lalu berkata Hari ini jangan samit dulu ya Jalan-jalan dulu saja ke segara anak Nanti akan ada yang menemani Dan juga akan ada yang menanti Pungkasnya yang kemudian menghilang Mendengar perkataan itu Aku pun menurutinya Kemudian aku pun kembali bergegas untuk tidur Keesokan harinya Pukul sembilan pagi Aku dan tim pun melanjutkan perjalanan Menuju ke segara anak Sesuai apa yang sosok semalam sampaikan Di sepanjang perjalanan Semuanya aman-aman saja Estimasi perjalanan yang kami tempu Sekitar satu jam empat puluh lima menit Sesampainya disana Kami dan tim pun berfoto-foto Sembari bermain di danau tersebut Tapi tiba-tiba Pada saat aku berjalan ke batu Untuk spot foto Ada beberapa sosok yang menghampiriku Salah satunya laki-laki tua dengan sorban Assalamualaikum fratama Selamat datang di segara anak Bagaimana perjalanannya? Apa ada masalah ataupun kendala? Aku pun menjawab tidak Apakah ada yang ingin dibantu? Atau kamu membutuhkan sesuatu? Lanjutnya mengatakan Aku pun saat itu hanya menggelengkan kepala Lalu kami pun melanjutkan untuk berfoto Dan tidak lama kemudian Bang Anton mengajak kami untuk mandi Ke pemandian air panas Dan kami melanjutkan perjalanan Menuju ke pemandian air panas itu Atau air kalak Sesampainya disana Tepat pada pukul 12 siang Dan si Ted mengajak untuk mandi di air terjun Yang jaraknya tidak jauh keberadaannya Dengan air panas ini Akan tetapi aku tidak mau mandi pada siang itu Namun beberapa kali si Ted mengajakku untuk mandi Tetapi aku hanya menemaninya ke lokasi air terjun tersebut Di air terjun tersebut Terdapat seperti beberapa makhluk Dan aku melarang si Ted untuk masuk ke dalam bendungan itu Si Ted kala itu melakukan foto tepat di bawah air terjun Dan aku melihat adanya sosok perempuan di belakangnya Tidak lama kemudian Bang Ojek pun datang menghampiri kami Kemudian Bang Ojek bertanya kepada si Ted Ted Kolam yang berbentuk bendungan ini dalam atau tidak ya? Nggak dalam kok bang Paling cuma selahir doang Ucap si Ted Karena si Ted adalah karakter orang yang usil Padahal si Ted belum masuk ke dalam kolam bendungan tersebut Akan tetapi mengatakan bahwa kolam itu paling dalam Hanya hingga leher Bang Ojek saja Karena mendengar pernyataan dari si Ted Bang Ojek pun langsung masuk ke dalam kolam bendungan tersebut Tapi ternyata benar yang dikatakan si Ted Bahwa kolam itu paling dalam hanya selahir Bang Oji Kemudian si Ted pun bergabung ke dalam kolam bendungan itu Walaupun sebelumnya aku sudah melarangnya Pada pukul 12 lewat 45 menit Aku diingatkan oleh Bang Bonai untuk melakukan sholat zuhur Dan pada saat melakukan sholat Aku merasakan bahwa banyak yang mengikutiku pada saat sholat tersebut Dan selepas sholatku ada seorang kakek-kakek mengenakan sorba Kala itu menyampaikan kepada aku bahwa sanya di air kalak ini Dijadikan tempat untuk memandikan benda pusaka Kemudian Bang Anton atau porter kami Menyampaikan kepada aku bahwa air terjun ini Biasa digunakan untuk memandikan benda pusaka warga setempat Sama seperti penuturan kakek tersebut Pada pukul 2 siangnya Ada seorang bapak-bapak yang ingin mandi di air panas itu Kemudian bapak itu pun bertanya kepada aku Dari mana asalnya dek Kami dari Riau pak Oh saya kira dari Aceh Tidak pak kami dari Riau Mungkin aksennya saja yang sama Karena kan sama-sama orang Sumatera Kemudian bapak itu pun berkata lagi Enak ya dek Ada yang nyambut diiringi lagi Mendengar perkataan itu Aku pun menjawabnya hanya dengan senyumah Nah disini ada hal yang cukup menghibur Pada saat kami melewati perjalanan dari air panas Aikala Menuju Danau Segara Ana Di tengah-tengah perjalanan Kami menemukan lubang bekas galian manusia Yang berisi kotoran dari manusia tersebut Akan tetapi lubang itu tidak ditutup Ataupun ditimbul Lubang itu dibiarkan saja terbuka Dan diurungi oleh lalak Karena si tet orangnya usil Dia pun berencana akan membakar kotoran manusia tersebut Yang menurut pengetahuannya Apabila kotoran tersebut dibakar Maka bokong manusia tersebut akan panas Kemudian sesampainya di Segara Ana Kami pun menjemput Alika dan Deden Yang kebetulan berada di Segara Ana Setelah menemukan mereka Kami pun melakukan foto bersama Lalu meminta ikan dari masyarakat setempat Yang kala itu sedang memancing Tapi tiba-tiba Ada sosok perempuan yang datang mengampiriku Lalu berkata Fratama Bawalah ini pulang Ucapnya sembari memperlihatkan isi kotak Yang akan diberikannya kepadaku Kemudian sosok perempuan itu pun membuka kotak tersebut Dan betapa terkejutnya aku Saat aku melihat isi kotak tersebut Yang berisikan emas Dan juga pusaka kerajaan Terima kasih Tapi saya tidak bisa menerima ini Saya takut akan lupa dunia atas pemberian ini Sambil tersenyuh Beliau pun menjawab Baiklah Fratama Saya juga tidak bisa memaksa Pungkasnya Dan setelahnya kami pun melanjutkan perjalanan Di dalam perjalanan menuju pos pelawangan Saat itu kami terpecah menjadi beberapa tim Aku, Deden, dan Bang Bonai Di posisi paling belakang Karena Deden memberikan isyarat untuk tidur dulu di jalur Aku dan Bang Bonai pun menyetujuinya Dan sesudah melewati jembatan gantung Penghubung antara jalur pos pelawangan dan Segara Ana Kami pun tidur sebentar di sana Namun pada saat aku tidur Aku mendengar suara ramai di sekeliling kami Aku mendengar percakapan Ada tiga manusia yang lagi tidur di sini Kemudian ada yang menjawabnya Oh, ini Fratama dan temannya Kemudian aku pun memaksa membuka mataku Dan melihat sekelilingku Sekaligus melihat Bang Bonai dan Deden Apakah mereka masih ada di dekatku atau tidak Dan Alhamdulillahnya mereka masih ada Kemudian karena masih mengantuk Aku pun melanjutkan untuk tidur Dan beberapa menit kemudian Deden membangunkan kami berdua Kemudian aku pun bertanya kepada Deden Eh, tadi waktu tidur denger suara perempuan Tidak ada Oh, mungkin pendaki lain kali ya yang lewat Bungkasku Singkatnya kami pun sampai kembali ke pelawangan Pada malam harinya Saat makan malam aku melihat Sitet dan Bang Ojik Batuk-batuk yang secara terus menerus Seperti ingin muntah Lantas aku memperhatikannya Ternyata sosok perempuan yang di air terjun tersebut Masih mengikuti Bang Ojik dan Sitet Aku pikir hanya sebentar mereka mengikutinya Ternyata sampai ke pos pelawangan ini Dan aku pun menyarankan kepada Sitet Agar lebih menjaga sopan santunnya Apalagi terhadap perkataan yang dikeluarkannya Malam pun semakin larut Tepat pukul setengah dua dini hari Kami melakukan summit attack Dengan diawali membaca doa Dan melakukan persiapan sebelum summit tersebut Perjalanan dimulai dengan santai Tanpa adanya istirahat Lalu sesampanya di atas punggungan Melewati jalan dataran atau landai Tim kami kembali terpisah beberapa rombongan Aku, Sitet, dan Bang Bonai Kala itu melakukan summit bersama-sama Pada saat perjalanan menuju puncak Gunung Rinjani Tepatnya sebelum triple A Aku, Bang Bonai, dan Sitet Melihat cahaya biru Seperti meteor yang melintasi langit Pada subuh itu Sitet pun menjawab Itu tuju Atau santet dalam bahasa Indonesianya Bukan tet Itu lebih mirip meteor Ucapku Kami bertiga pun saling menduga Menurut pemikiran kami masing-masing Aku pun sampai di puncak Rinjani Disana sudah cukup banyak orang Dan ada beberapa tim dari anggota kami Yang kala itu sudah sampai di puncak itu Aku saat itu melihat kekawah segaramunca Aku pun melihat ada kerajaan yang sangat besar dan megah disana Tapi tidak lama kemudian Sosok perempuan itu pun mengampiriku dan berkata Inilah tempat saya Sudah kamu lihat kan Lantas aku pun menjawab dengan menganggukan kepalaku Dan tidak berselang lama kemudian Anggota tim yang lain pun sampai di puncak Gunung Rinjani Kemudian kami melakukan foto secara bersama Kemudian beberapa dari anggota melanjutkan perjalanan turun Dan lagi-lagi kami terpecah menjadi beberapa tim Pada saat perjalanan turun Aku memutuskan untuk berisir rahat sendirian Dikarenakan bebatuan kecil memasuki sepatu pada saat itu Namun lagi-lagi Sosok perempuan itu datang bersama dayang-dayangnya Mengampiriku lalu berkata Saya akan mengiringi kamu sampai keluar dari tanah lombok ini Ucapnya Kemudian aku pun hanya menjawab dengan senyuman Singkatnya sesampainya di tenda di pelawangan Kami pun melakukan isir rahat makan dan sholat Yang kemudian melanjutkan perjalanan turun base camp Pada saat perjalanan turun dari pes pelawangan Aku dan Bang Bonai memutuskan untuk mengikuti jalur yang dilewati portal Para portal tersebut melakukan lari-lari kecil Dan berjalan cepat sampai di pos 4 Setibanya kami di pos 4 Kami kembali melakukan isir rahat sebentar Kemudian melanjutkan perjalanan menuju pos 3 Di perjalanan menuju pos 3 Tepatnya waktu aku melihat mayong atau kijang emas itu Saat itu aku tidak melihatnya lagi Pada saat menuju pos 2 Aku memperhatikan sekelilingku Tidak adanya kakek-kakek tadi Yang sewaktu menanjak mendampingiku Aku pun mengikuti salah satu porter Hingga keluar dari hutan tersebut Namun disini ada kejadian yang cukup lucu Pada saat sebelum sampai di base camp Aku berkata kepada salah satu porter Bahwa hanya waktu mandi di air terjun di atas gunung Ada beberapa teman yang diikuti oleh penunggu air terjun tersebut Kemudian porter yang aku ajak bicara itu Langsung meninggalkan aku Dan langsung mengambil posisi ke depan Entahlah kenapa dengannya Dan pada saat sampai di base camp Teman-teman yang lain sudah berada di sana Akan tetapi ada juga teman-teman yang belum sampai Karena masih menunggu ojek dari pos 2 Sampai ke base camp Di tanggal 30 Mei 2021 Tepatnya di malam hari saat kami sampai di penginapan Aku pun menceritakan semua kejadianku kepada Bang Dana Tiba-tiba aku bercerita melewati batas Sehingga apa yang seharusnya tidak boleh diceritakan Malah aku ceritakan Dan berefek ke tubuhku Sehingga pada malam itu Aku merasakan demam Dan badanku rasanya tidak karuan Keesokan harinya di tanggal 31 Mei Tepatnya pukul 6 pagi waktu setempat Kami pun berangkat dari penginapan Menuju Bandara Internasional Lombok Akan tetapi hal yang sangat tidak terduga terjadi Yaitu saat itu Lombok sedang berkabut dengan hebatnya Lantas si Ted pun bertanya kepada sopir yang membawa kami ke bandara Emang sering gini ya pak Pagi-pagi berkabut gini Ini baru sekalinya saya lihat di lombok kabut seperti ini Pungkasnya yang membuat khawatir kami Kemudian aku pun berdoa di dalam hati Ya mudah-mudahan sampai di bandara kabutnya sudah hilang Atau minimal berkurang lah Sampai di bandara kabutnya sudah berkurang Yaps kurang lebih seperti itulah cerita dari Mas Egy Fratama Jika kalian suka dengan cerita ini Jangan lupa tinggalkan like, komen, and share video ini Dan akhir kata gue pamit Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya Salam Permistisan Duniawi Salam Lestari Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya